Azab atau siksa kubur itu ada dua macam. Ada azab yang sifatnya permanen, artinya terus-terusan, tidak pernah berhenti dan tidak pernah berkurang atau terhenti sama sekali. Azab yang permanen ini Allah SWT telah firmankan di dalam surat Al-Ghafir atau surat Al-Mu'min di ayat yang ke-46-nya. Kata Allah, Api neraka mereka dipanggang di atasnya di waktu pagi dan di waktu petang. Artinya terus-terusan, siang malam, mereka dipanggang di atas api neraka itu. Tidak pernah berhenti dan ini bagi orang kafir atau orang munafik di alam kuburnya tentunya. Dan pada hari nanti terjadinya kiamat, Allah mengatakan, Masukkanlah oleh kalian semua. Wal para malaikat yang di golongan Fir'aun ini, yang di Fir'aun dan anak buahnya ini, Ashad dal azab ke azab yang lebih keras lagi yaitu azab neraka. Setelah kiamat terjadi. Nah ini ayat menunjukkan bahwa benar adanya azab kubur atau siksa kubur. Karena mereka dipanggang merasakan panasnya api neraka, siang dan malam, terus-terusan. Dan nanti kata Allah pada hari kiamat, berarti ini sebelum kiamatnya, yaitu alam kubur. Nanti pada hari kiamat, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka dengan mendapatkan azab yang lebih keras lagi. Ini azab yang permanennya, azab kubur yang permanen. Berlangsung sampai kiamat, sampai masuk neraka. Namun yang kedua ada azab kubur yang sifatnya sementara atau sesaat. Ini diperuntukkan bagi ahli tawhid. Namun dia banyak berbuat maksiat dan dosa. Maka disitulah dia akan disiksa atau diazab dalam kuburnya sesuai dengan dosa yang dia lakukan. Namun kemudian dengan rahmat Allah dan kasih sayangnya, azab kuburnya itu diringankan dan bahkan dihentikan. Ini semata-mata karena rahmat Allah. Ditambah lagi dengan sebab amal-amal yang dulu dia lakukan, baik itu sodakoh jariyah, atau punya ilmu yang diajarkan kepada orang lain, diamalkan oleh orang lain, atau juga punya anak yang soleh yang senantiasa mendoakan dirinya. Seluruh sekalian, demikian gambaran tentang azab kubur. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah SWT sebagai hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa kepadanya. Yang beramal soleh, yang selalu ikhlas untuk semata-mata mengharapkan keridoannya, dan bersabar dalam menghadapi berbagai macam ujian hidup yang ia jalani di dunia ini.